Halo teman-teman semuanya disini merupakan akun youtube saya yang pertama nah disini kita akan membahas tentang derma fc25 seperti yang ada di gambarnya ini keliatan disini derma fc25 milik saya ini memiliki masalah dia tidak bisa berputar pada brusenya brusenya itu sikatnya ini dia tidak berfungsi seperti mana mestinya nah disini kita akan mencoba untuk membongkarnya kenapa brusenya ini tidak bisa berfungsi seperti itu pertama kita coba untuk tes dulu di atasnya kita menggunakan mesinnya kita pasang dulu seperti ini sudah terpasang pada mesinnya mohon maaf karena layarnya tidak bisa full kita tes mesin menyala tapi brusenya atau sikatnya ini tidak bisa berputar kalau biasanya kan berputar ini tidak berputar sama sekali kita matikan dulu kita buka oke mungkin nanti teman-temannya juga memiliki masalah yang sama seperti saya kenapa brusenya tidak bisa berputar kalau kita goyang seperti ini seperti ada kayak baut atau benda yang lepas ya dari soketnya ini soketnya sikat nah alat yang kita perlukan cuma tol kit aja ini murah kalau teman-teman sekalian semuanya beli di online shop sekitar 60an lah atau 40 oke kita coba buka brusenya ini sebelumnya teman-teman harus tahu untuk derma ini kalau untuk bukanya mesin pada bagian ini dan ini itu memiliki baut-baut tersembunyi nah baut-baut tersembunyi itu bukan cuma ada disini aja bukan hanya disini dan disini tapi mereka memiliki baut-baut tersembunyi lainnya ini sebelumnya sudah saya bongkar dan saya sudah menemukan solusi untuk membetulkan mesin derma ini jadi yuk next langsung aja mempersingkat waktu kita buka yang kita butuhkan adalah obeng yang kepalanya plus ya obeng kepala plus nanti teman-teman semuanya bisa menyesuaikan lah untuk bautnya kita pakai yang obeng kecil aja yang seperti ini oke kita lanjut untuk membukanya yang pertama kita buka dari sebelah kiri dulu sebelah kiri ini kalau menghadap di kepala saya kalau dengan posisi seperti ini dia di kiri saya oke next kita simpan dulu untuk boltnya biar tidak hilang next bolt yang kanan oh iya sekedar info teman-teman untuk aksesoris derma fc25 ini tidak bisa digaransikan ya karena itu saya berinisiatif untuk membongkarnya sendiri karena yang pertama jarak untuk servisnya terlalu jauh yang kedua untuk mengurangi biaya bulanan saya aja karena itu saya mencoba-coba untuk membongkarnya karena bolt dua ini sudah dibuka kita lanjut untuk membuka brushnya sikatnya ini yang bisa yang kita buka ini yang pertama pada bagian ini teman-teman bagian ini ini ada tombolnya bukaannya langsung dibuka tinggal ditekan dikit lalu diangkat sudah bisa dibuka oke mudah kan setelah itu kita ambil sikatnya sikatnya ini bisa kita bersihkan sendiri teman-teman jadi caranya cuma tinggal dibuka pada bagian ini bila sudah lanjutnya kita buka kacanya yang ini kaca penutup yang transparan ini caranya kita congkel di sebelah sini pakai kuku aja atau mungkin ditekan biasa pelan-pelan teman-teman ya tekanan takut patah dibuka pelan-pelan menggunakan perasaan oke bisa seperti ini mungkin lebih mudah karena ini tadi sudah saya lepas karena mungkin nanti teman-teman masih rapat ya jadi saya harapkan untuk membukanya pelan-pelan agar tidak pecah segera informasi juga untuk brush derma ini kalau semua teman-teman kesulitan untuk membukanya mungkin teman-teman bisa langsung ke online shopnya mungkin sudah ada untuk aksesoris brushnya ini bisa dibeli karena sebelumnya saya tanya ke operatornya untuk brush FC25 ini masih belum ada stoknya jadi mungkin harus nunggu sekitaran beberapa bulan lagi baru ada stoknya karena ini tergolong unit yang baru seperti itu mungkin setelah video ini beredar mungkin beberapa bulan lagi baru akan ada brush tol nyakit mohon maaf brush tolnya jadi biar teman-teman gak usah repot-repot untuk bongkar tapi bagi yang low budget seperti saya yuk kita mulai untuk membukarnya disini nanti kita ada baut-baut tersembunyinya yang pertama di pojokan sebelah sini di sebelah sini dan di karpet yang merah ini nah kita yang pertama bongkar ini yang warna merah ini ya sebelumnya saya juga kesulitan untuk membukanya akhirnya saya coba-coba untuk membukanya sedikit-sedikit karena takut patah akhirnya saya menyerah akhirnya saya coba lagi karena saya penasaran kenapa kok ini kenapa kok enggak apa kenapa kok 2 baut ini sudah saya lepas tetap masih menempel untuk covernya ini ternyata masih ada baut-baut tersembunyi akhirnya saya coba untuk membukanya seperti ini nah ada 2 baut tersembunyi disini teman-teman ini gampang nanti kalau sudah terkelupas seperti ini teman-teman bisa memasangnya lagi menggunakan double tip karena sebelumnya dari awal emang sepertinya ini sudah untuk lima-limanya sudah dikasih double tip ya teman-teman jadi ini tinggal dipasang baru kalau nanti semua ininya rusak nanti mungkin teman-teman bisa menggantinya dengan spon yang sama ya apa ya bukan spon ya ini seperti kain kain yang rada kasar-kasar halus bertekstur seperti itulah kalau saya sih karena ini menurut saya masih berfungsi jadi nanti saya tinggal tempel kembali saja oke gak banyak yang saya buka jadi langsung saja kita buka yang selanjutnya untuk bautnya untuk bautnya ukurannya sama jadi teman-teman nanti bisa pasangnya sesuka hati oke untuk selanjutnya kita buka pada bagian rodanya sebelah sini ini saya menggunakan baut yang seperti ini ya yang kecil ya untuk mencongkel ini nanti teman-teman bisa pakai alat seadanya saja karena mencongkelnya mudah jadi tinggal di congkel terus tarik gitu saja nah terlihat kan ada baut tersembunyi di sini tinggal kita buka mohon maaf ya karena perkataan saya terputus-putus dan terpatah-patah karena ini video pertama saya tapi semoga bisa membantu oke untuk selanjutnya tinggal kita bongkar saja teman-teman tetap menggunakan perasaan ya untuk membukanya oke ini tetap lepas kita coba singkirkan dulu untuk mesinnya ini permasalahan yang saya hadapi teman-teman dimana sebelum saya videoin apa ini ya gear-nya ini lepas dari pemutarnya ini jadi brush-nya airnya airnya tidak bisa berputar seperti itu jadi gampang saja tinggal kita pasang kembali kita pasang kembali di mesinnya seperti ini teman-teman oke kita pasang seperti ini dulu yang ini kita masukkan dari sini setelah itu kita pasang ini gear-nya yang putih ini tidak susah ya karena bentuknya ini seperti obeng minus seperti itu jadi teman-teman harus melihat posisi yang pas oke sudah masuk tinggal kita pasang karetnya sambil kita putar ya seperti ini airnya sudah selesai seperti ini oke rapat teman-teman ya setelah itu kita coba teman-teman kita sambungkan kepada mesin dermanya apakah nanti untuk brush-nya ini berputar seperti sedia kalahnya oke kita coba masukkan ini dulu ya teman-teman brush-nya seperti ini jatuh oke kita coba pasang lagi sekali lagi mohon maaf teman-teman karena ini video pertama saya dan tidak saya edit jadi pure seperti ini videonya jadi mohon maaf ya kalau semua ada berapa kesalahan teknis yang enggak saya edit dan saya biarin seperti itu karena saya enggak bisa ngeditnya juga oke kita tutup seperti ini biar dia enggak jatuh-jatuh setelah itu kita pasang pada mesin mesin oke seperti ini sudah tertancap tinggal kita tes apakah berputar seperti sedia kalah oke kita matikan kita nyalakan lagi kita matikan lagi jatuh kita lepas dulu teman-teman emang waktu ngetes harusnya kayaknya bautnya ini terpasang ya biar enggak lepas seperti ini oke kita pasang kembali oh iya teman-teman di putaran apa ya ini namanya putaran mesin ini biar bisa ke samping dan kanan ini ternyata ini nih ada kelemahannya teman-teman seperti yang teman-teman lihat kalau semua kita putar seperti ini kabelnya akan masuk ke dalam bagian sini kelihatan enggak kalau kita putar ke kanan dia akan keluar nah seperti ini rawan putus teman-teman untuk kabelnya jadi buat mencegah ini enggak putus sebaiknya kita kasih solasi ya solasi yang warna hitam yang khusus untuk solasi kabel enggak perlu banyak-banyak yang seperti ini solasinya solasi hitam yang seperti ini kita kasih sesukupnya dimana kabel itu sering tertarik itu kita berisolasi biar dia enggak mudah putus oke sepertinya puluh cutter oke kita potong kita lepas dulu teman-teman kita ambil untuk mesinnya lalu kita solasi pada bagian ini di bagian ini biasanya sering ya kabelnya itu tertekuk jadi kabelnya nanti mungkin akan rawan untuk putus ya jadi untuk menghindari putus kita beri isolasi kabel ya selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ini aja terlalu panjang terlalu panjang ternyata teman-teman bagi teman-teman yang bisa merapikan kolasi ini dengan lebih rapi daripada saya enggak apa-apa karena saya bukan kolang elektro ya jadi saya asal menyolasinya gini aja oke kita kembalikan ke tempatnya bagian yang lebih moncong ke depan ini kita pasang ke bagian bawah seperti ini menghadapnya oke kita coba seperti ini sepertinya solasinya terlalu banyak kita kurangin bagi teman-teman yang enggak mau disolasi enggak apa-apa solasi ini cuma mempertahankan kabelnya lebih lama untuk patahnya seperti itu karena menurut saya kalau diputar-putar seperti itu akhirnya kabelnya akan tertekuk dan putus nah seperti ini aja oke sepertinya perlu kita kasih lagi teman-teman untuk solasinya di bagian dekat sini karena saya lebih suka benda yang awet ya makanya saya kasih kayak gini biar lebih awet lagi sekali lagi mohon maaf karena ini video pertama saya dan rada asal-asalan dan enggak saya edit sama sekali semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melihat dan memiliki permasalahan yang sama seperti saya pada mesin vacuum cleaner derma yang rusak dan memiliki permasalahan yang sama oh mohon maaf kata-kata ini saya ulang lagi oke seperti ini aja aset terlalu banyak jadi kabelnya sering menyangkut selamat menikmati oke seperti ini kita lihat kondisinya lagi kita pastikan lagi teman-teman supaya ini tidak lepas lagi oke kalau dari permasalahan saya kenapa kok gear ini bisa lepas karena yang pertama kemarinnya pada bagian ini pada bagian ini untuk yang di putarannya kemarinnya dari permasalahan saya karena istri saya rambutnya panjang ya jadi rambutnya itu terselip disini sehingga kemarinnya waktu saya lepas rambutnya akhirnya ini lepas sehingga pada bagian dalamnya untuk karet sama gearnya juga ikut terlepas seperti itu jadi buat teman-teman yang mau membersihkan brushnya untuk hati-hati aja agar tidak seperti saya ini ini kita lanjut lagi untuk memasang kembali teman-teman stepnya sama yang tadi teman-teman jadi kalau kita bisa bongkar berarti kita harus bisa pasang oke kita coba memasangnya kembali pertama kita pastikan dulu untuk posisi tempat baut ini masuk ke lubang baut ini jadi biar pas dan biar nanti kita tidak mengulang lagi untuk melepas pasangnya oke kita pasang dengan pelan-pelan dan dengan perasaan oke sudah terpasang next kita lanjut untuk memasang bautnya seperti yang saya jelaskan tadi untuk pemasangan baut ini bisa suka-suka teman-teman karena ukuran bautnya ini sama panjangnya oke oke masuk ke tab selanjutnya kita lanjut lagi masang bautnya pastikan lagi teman-teman untuk pasang bautnya ini kita tekan yang rapat ya teman-teman agar nanti posisi covernya ini kencang seperti sebelumnya oke nah ini kurang kencang tinggal dikencengin lagi sampai akhir dari tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu tinggal kita tekan kanan dan kirinya oke rapet selanjutnya kita pasang brushnya atau sikatnya kalau sikatnya teman-teman kotor bisa dibersihkan dulu sudah masuk seperti ini selanjutnya kita tutup oke sudah kita pasang rodanya kembali teman-teman ya masangnya gampang tinggal kita masukkan seperti ini ke tengahnya roda setelah itu kita masukkan ke sini dengan cara ditekan oke jatuh saya gerogi teman-teman karena ini video pertama saya oke kita tekan sepertinya butuh bantuan ini oke sepertinya aja oke rodanya sudah diputar dengan balik selanjutnya untuk yang apa nih ya serabut merah tadi kita pasang bagi teman-teman yang posisi kain yang merah ini double tipnya sudah rusak karena tertarik tadi bisa menggantinya dengan double tip biasa tinggal disesuaiin aja panjangnya karena punya saya masih keadaan bagus jadi tinggal dipasang biasa aja seperti ini kurang maju oke seperti ini sudah selesai kita coba tes lagi teman-teman ya menggunakan mesinnya kita pasang ini tes terakhir teman-teman oke berbitar seperti awal kita coba lagi untuk yang kedua oke berfungsi seperti itu video saya semoga ini bisa membantu teman-teman yang mempunyai kendala yang sama seperti saya terima kasih dan jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati